Baca ini ketika kita mau menyerah dan putus asa. Sahabat channel Youtube Taman Surga yang ada di seluruh dunia. Bertemu dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh channel Youtube Taman Surga. Pertama-tama mari kita senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada kita beserta keluarga. Sehingga pada hari ini kita bisa menonton video ini dalam kondisi yang terbaik. Masih diberikan umur panjang oleh Allah, masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga semua nikmat untuk bisa beribadah. Dan juga menikmati nikmat yang ada di dunia ini dengan izin dari Allah SWT. Oleh karena itu mari kita ikrarkan syukur kita kepada sang pencipta minimal dengan mengucapkan syukur pilisan. Di kaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad. Salawat serta salamnya Allah SWT mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah SAW. Rasul yang sangat kita cintai, sangat kita nantikan sopaatnya besok pada yaumul akhir, pada hari kiamat dengan rindu dari Allah SWT. Sahabat channel Youtube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi lebih baik lagi, tumbuh untuk beribadah lebih khusus lagi, dan juga beramal dengan lebih ikhlas lagi. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita diberikan rindu oleh Allah untuk bisa membahas sebuah tema yang sangat menarik. Ketika kita mau menyerah dan putus asa, baca ini. Ini adalah sebuah judul yang sangat menarik, yang mudah-mudahan bisa membuat kita yang selama ini mungkin suatu saat kita sudah mau menyerah, kita sudah mau putus asa, maka kita akan mengikuti video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan diberikan manfaat oleh Allah SWT. Jadi ketika kita sudah mau menyerah dan kita sudah mau putus asa, maka baca hal ini. Insya Allah hidup kita akan berubah menjadi lebih baik. Apa yang sedang kita doakan, sedang Allah SWT kabulkan. Yakinlah bersama kesulitan itu ada kemudahan, sebagaimana firman Allah SWT di dalam surat Al-Insiroh ayat 6. Bersama kesulitan ada kemudahan. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, di dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2653, disampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi sudah jauh-jauh hari sebelum bumi ini diciptakan, ternyata takdir kita ini sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya yakin bahwa setiap orang pasti pernah mengalami musibah, pernah mengalami masa-masa yang sangat sulit, pernah mengalami sesuatu hal yang bisa membuatnya terbanting, jatuh, kemudian berada di dalam kondisi yang sangat hina, sehingga mungkin saat ini sudah tidak mau berjuang, sudah tidak bisa lagi melawan keadaan, sehingga sudah mau menyerah dan sedang mau putus asa. Saudara-saudara, mungkin kita bisa mengalami hal yang sangat negatif ini ya, mungkin saya tahu kalau setiap orang itu pasti punya orang tua, dan kita pasti akan merasa terpukul sekali, kita akan merasa bersedih, kita akan putus asa ketika kita ditinggal oleh orang tua kita yang sangat kita cintai. Berikutnya, pasti jiwa kita akan terasa terkoyak-koyak ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Bisa itu adalah suami kita, bisa jadi itu adalah istri kita, bisa jadi itu adalah anak kita, atau bisa jadi itu adalah saudara kita. Ketika kita ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai, maka sungguh benar-benar kita berada dalam kondisi yang sangat galau, kondisi yang benar-benar sedih, dan berada pada puncak kondisi yang benar-benar berada di bawah. Sahabat channel YouTube Taman Surga, sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, bagi sahabat channel YouTube Taman Surga yang ingin mendapatkan notifikasi video setiap kali kami Taman Surga mengupload video baru, silakan Anda subscribe channel YouTube Taman Surga ini. Kemudian pada sebelah kanan, silakan Anda bisa tekan lonceng, dan pilih lonceng yang paling atas, yaitu lonceng yang berdering. Dengan begitu, mudah-mudahan nanti setiap kali ada video terbaru dari kami, Anda bisa langsung mendapatkan notifikasinya, dan ketika Anda klik notifikasi di YouTube, maka Anda bisa langsung menonton video kami berikutnya. Sahabat channel YouTube Taman Surga, pasti sangat sedih ketika kita ditipu oleh orang, ketika kita sudah berusaha untuk jujur, kita memberikan yang terbaik untuk orang lain, tetapi ternyata kita ditipu, kita ditikam dari belakang. Rasanya sangat sedih. Rasanya sangat sakit. Dan rasanya benar-benar. Kita seakan-akan sudah merasa tidak berharga lagi. Ketika kita usahanya sedang bangkrut, ketika jualan kita tidak laris, ketika pekerjaan kita mentok, ketika karir kita dijegal oleh teman kita, maka kita benar-benar berada dalam kondisi yang buruk. Ketika kita senantiasa memberikan yang terbaik dan amal soleh, tapi ternyata orang lain membalas kita dengan gedoliman. Kita mungkin sering dihianati, atau mungkin kita mendapatkan kesulitan ekonomi, kita memiliki banyak hutang yang luar biasa, yang tidak mampu kita bayar, sehingga kita dikejar-kejar oleh orang yang kita hutangi. Atau mungkin kita ketika sedang sakit parah, kita sedang mengalami kecelakaan, kita benar-benar down, kita benar-benar sedih, kita benar-benar merasa kondisi kita sedang down sekali, maka kita menjadi putus asa. Kita menjadi menyerah. Atau mungkin ketika kita dipitnah, ketika kita dikecewakan, semua hal itu akan membuat kita menjadi tidak bisa berpikir dengan normal, sehingga kita kadang-kadang ingin menyerah dan putus asa. Tetapi saudara-saudara, kalau hari ini kita belum mengalami kesulitan-kesulitan itu, maka yakinlah, suatu saat nanti takdir guru akan terjadi pada kita. Dan ketika kita mengalaminya nanti, saya akan berpesan kepada Anda. Semoga video yang Anda tonton ini bisa diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bisa mengingatkan kita untuk senantiasa ingat, bahwa ketika sebelum mengalami masa sulit, kita pernah menonton video ini. Ingatlah, apa yang sedang kita doakan, sebenarnya, sedang Allah subhanahu wa ta'ala kerjakan. Bersama kesulitan, pasti ada kemudahan. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Insiroh ayat 6. Inna ma'ala usri yusroh, bersama kesulitan ada kemudahan. Yakinlah dan percayalah. Sahabat channel Youtube Taman Surga yang senantiasa dirahmati Allah, saya pernah mengalami hal tersebut, dan saya bisa merasakan apa yang sedang Anda rasakan. Ketika kita berada dalam situasi yang sulit, ketika kita ditipu orang, saya juga pernah. Ketika kita banggot usaha, saya juga pernah mengalami. Ketika kita dizalimi, kita dipitnah, kita dikecewakan, saya juga pernah mengalami. Rasanya memang tidak mudah untuk kita ikhlaskan, tidak mudah kita sabarkan. Tetapi kita harus bisa. Karena sebenarnya, bagaimana saudara-saudara, ketika kita berada di dalam kondisi yang sangat dalam, sangat tidak baik, jangan pernah menyerah. Jangan putus asa. Pertama kali mungkin kita akan menolak. Kita mungkin akan menolak. Masa sih orang tersebut menipu saya. Ketika kita mengalami kesedihan tersebut, mungkin kita berkata, kenapa harus saya yang mengalami hal ini? Tetapi saudara-saudara ingatlah, bahwa segala sesuatu, termasuk masalah yang diberikan Allah hari ini, adalah jalan yang diberikan Allah untuk kita bisa meniti kesuksesan kita di masa yang akan datang. Saudara-saudara, kita tidak boleh marah. Kita mungkin bisa marah kepada diri kita. Kita bisa marah kepada orang-orang lain kita. Kita bisa marah kepada teman-teman kita, saudara kita, sahabat kita. Tetapi jangan pernah marah kepada Allah SWT. Karena sesungguhnya, Allah SWT ini adalah pemilik hidup kita, yang telah mengatur kita dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah yang akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, pada surat Al-Baqarah, ayat 2. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi, sahabat channel YouTube Taman Surga, ketika kita mau menyerah, ketika mau putus asa, ingat-ingat surat Al-Baqarah, ayat 2. Bahwa Allah di sini berfirman, bahwa kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan lagi padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi, sebenarnya, semua solusi dari masalah kita itu ada di mana? Di dalam Al-Quran. Mulai sekarang, coba, cobalah. Ketika kita hampir menyerah, kita hampir putus asa, stop dulu. Ambil Al-Quran. Ambil air wudhu, ambil Al-Quran. Kemudian kita baca. Luangkan satu hari, kita membacanya minimal satu jam. Dan saya sarankan, ketika kita mengalami masalah yang sangat berat, maka bacalah dengan sebanyak-banyaknya bacaan yang bisa kita baca. Insya Allah, sesungguhnya dengan membaca Al-Quran, maka semua masalah kita akan dibereskan oleh Allah SWT. Saya pernah memiliki seorang sahabat yang ketika itu mengalami hutang lumayan banyak, hutangnya sampai ratusan juta. Kemudian dia mengamalkan membaca Al-Quran ini. dia membacanya satu hari itu lebih dari satu jam. Dia bisa membaca itu dua sampai tiga jam. Bahkan dia bisa membaca sampai empat jam. Satu hari, empat jam, dua jam, tiga jam itu membaca Al-Quran. Dan Alhamdulillah benar, semua masalahnya diselesaikan oleh Allah SWT dengan caranya Allah yang tidak bisa dilogika dan tidak bisa dinalar oleh manusia. Oleh karena itu, mari sahabat channel Youtube Taman Surga yang sedang berada di dalam titik yang terbawah, yang hidupnya serba, sedang berada masalahnya sangat besar, jangan putus asa dan jangan pernah menyerah sebelum Anda membaca Al-Quran. Karena Insya Allah, dengan kita membacanya, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Yakinlah. Ingat video ini dan ingat pesan saya, kemudian lakukan, perbanyak membaca Al-Quran, Insya Allah, Allah SWT akan memberikan jalan dari setiap kesulitan yang menimpa kita. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Silahkan bantu like, bantu komen, dan share link video ini kepada seluruh kerabat dan juga sanak saudara yang barangkali sedang membutuhkan informasi ini. dan mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariah bagi Anda yang men-share. Terima kasih sudah menonton video ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.